Masalah Palestina ini punya banyak dimensi, konflik dengan banyak aspek. Pertama adalah konflik ini terkait dengan klaim satu bangsa atas tanah bangsa lain dan klaim ini menurut orang-orang Yahudi punya dasar-dasar historis tapi bangsa Palestina menolak seluruh alasan-alasan historis tersebut. Dan karena dukungan negara-negara super power terhadap bangsa Israel, maka Israel menjadi Jewish State atau negara Yahudi pertama di dunia dengan dukungan negara-negara super power itu. Tentu kita tahu pada 1948 kemudian sebuah negara Yahudi dideklarasikan dan dinyatakan merdeka. Sejak 1948 negara Israel di tengah-tengah Arab ini seperti minyak di danau air yang begitu banyak. Jadi tidak pernah bisa nyambung, tidak bisa bersatu dengan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya katakanlah seperti itu. Dan sejak itu, bahkan sebelum itu sebetulnya, sudah terjadi konflik-konflik kecil tapi sejak 1948 konflik lebih luas. Bukan saja antar bangsa Israel yang ada di sana dengan bangsa Palestina, tetapi juga dengan negara-negara di sekitarnya. Kita tahu ada konflik 1967 dan selama 70-an juga berbagai konflik sampai sekarang ini, sampai tahun 2014 ini kita baru saja menyaksikan konflik di Gaza, yaitu serangan Israel terhadap warga Gaza.